Open World merupakan salah satu genre game yang banyak diminati para gamers. Di dalam game Open World, pemain diberikan kebebasan untuk menjelajahi dunia yang ada di game dan diberi kebebasan untuk berinteraksi pada NPC, benda dan semua event yang ada dalam game tanpa harus diluntut untuk menjalankan misi. Tidak seperti genre game yang lain yang menuntut playernya untuk melakukan misi yang ada. Di game Open World, pemain dapat menerima misi, menjalankan misi, dan dapat membatalkan misi sesuka hati tanpa mengganggu jalannya game yang ada. Nah, di video kali ini saya sudah merangkum beberapa game Open World ringan yang cocok dimainkan di PC Low End. Sebelum lanjut menonton videonya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak keninggalan konten-konten menarik dari channel ini. GTA San Andreas GTA San Andreas merupakan game action-adventure yang didevelopperi oleh Rockstar dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2004 dan ada di platform Microsoft Windows, PS2, Xbox, iOS, dan Android. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. GTA San Andreas merupakan salah satu game yang populer pada jamannya. Siapa sih yang gak tau game yang satu ini? GTA San Andreas adalah game action-adventure open world yang dimainkan dari perspektif orang ketiga. Di game ini kita sebagai pemain mengontrol karakter yang bernama CJ atau biasa dikenal sebagai Uco untuk menjalankan misi atau cuman keliling-keliling map. Bully Bully adalah game action-adventure open world yang didevelopperi dan sekaligus publisernya ialah Rockstar. Game ini dirilis pada tahun 2006 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS2, Wii, Xbox 360, Android, dan iOS. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Bully adalah game action-adventure open world yang berlatar sekolahan dan mengambil perspektif orang ketiga. Dalam game ini, player mengontrol karakter yang bernama Jimmy untuk menyelesaikan misi yang ada. Di luar misi, player juga dapat dengan bebas menjelajahi dunia yang terdiri dari kota fiksi Bull World. Di game ini kalian juga bisa mengikuti pelajaran yang ada layaknya sekolah pada umumnya dan juga kalian bisa bolos pelajaran sesuka hati kalian. Gun Gun adalah game action-adventure yang didevelopperi oleh Neversoft dan dipublis oleh Activision. Game ini dirilis pada tahun 2005 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS2, Xbox, Gamecube, PSP, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Gun menampilkan lingkungan open world action-adventure di mana player mengontrol karakter yaitu Colton White dari perspektif orang ketiga. Player dapat mengupgrade senjata atau statistik menggunakan uang yang diperoleh dari misi dan dengan menambang gold fan. Player dapat menggunakan senjata revolver seperti sniper, assault rifle, bomb, dan panah. Far Cry 2 Far Cry 2 adalah game FPS yang didevelopperi oleh Ubisoft dan sekaligus publisher-nya. Game ini dirilis pada tahun 2008 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS3, Xbox 360, dan Mobile. Mode yang dapat diminkan dari game ini single player dan multiplayer. Alur cerita Far Cry 2 terjadi pada tahun 2008 di sebuah negara kecil di Afrika Tengah yang saat ini terlibat dalam perang saudara yang mengerikan. Pemerintah baru-baru ini runtuh meninggalkan dua faksi yang bersaing untuk mendapatkan kembali. Tujuan karakter pemain adalah untuk menemukan dan membunuh Jack Al, seorang pendagang senjata yang telah menjual senjata ke kedua faksi tersebut. Gothic 3 Gothic 3 adalah game action role-playing yang didevelopperi oleh Piranha Byte dan dipublis oleh Jewwood Production. Game ini dirilis pada tahun 2006 dan hanya ada di platform Microsoft Windows. Mode yang dapat diminkan dari game ini single player. Dalam game ini, player harus menyelesaikan misi dan membunuh hewan liar dan monster untuk mendapatkan pengalaman dan meningkatkan keterampilan. Game ini berpusat pada reputasi yang memungkinkan player untuk berpihak kepada faksi. Player dapat memanfaatkan misi untuk memungkinkan kedua belah pihak mengambil alih kota. Dialog juga bisa berubah sesuai dengan tindakan dan perilaku di dalam game. Fallout 3 Fallout 3 adalah game action role-playing yang didevelopperi dan sekaligus publishernya Yala Bethesda. Game ini dirilis pada tahun 2008 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat diminkan dari game ini single player. Game Fallout 3 mengambil setting pada tahun 2277 dan dimainkan dari perspektif orang pertama. Dan player juga dapat mengubah ke perspektif orang ketiga. Sleeping Dogs Sleeping Dogs merupakan game action-adventure yang didevelopperi oleh Unite Front Games dan dipublis oleh Square Enix. Game ini dirilis pada tahun 2012 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat diminkan dari game ini hanyalah single player. Sleeping Dogs merupakan game action-adventure open world yang berlatar di Hong Kong yang terbagi menjadi 4 distrik. Game ini dimainkan dari perspektif orang ketiga, pemain berperan sebagai seorang polisi yaitu Waisen yang menyamar dan menyusup ke organisasi Sun Onye Triad. Mafia Mafia adalah game action-adventure yang didevelopperi oleh Illusion Software dan dipublis oleh Gathering of Developers. Game ini dirilis pada tahun 2002 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS2, dan Xbox. Mode yang dapat diminkan dari game ini single player. Gameplay Mafia terdiri dari driving terutama pelayaran kota yang mudah antara lokasi yang berbeda, serta pengejaran dan balapan. Gameplay lainnya didasarkan pada navigasi dan perspektif orang ketiga dengan berjalan kaki. Selain kota dan pedesaan, di game ini juga ada bandara kota, museum, gereja, hotel, penjara, tak berpenghuni, restoran, dan bar. Just Cause One Just Cause One adalah game third-person shooter action-adventure open world yang didevelopperi oleh Avalanche Studio dan dipublis oleh Eidos Interactive. Game ini dirilis pada tahun 2006 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS2, Xbox, dan Xbox 360. Mode yang dapat diminkan dari game ini hanyalah single player. Gameplay inti dari game ini terdiri dari elemen third-person shooter driving dan open world. Karakter juga dapat menjelajah himap. Player dapat mengendalikan berbagai kendaraan seperti mobil, kapal, pesawat, helikopter, dan bahkan sepeda motor. Fitur utama lainnya dari game ini termasuk skydiving, base jumping, dan parasailing. Just Cause Two Just Cause Two adalah game action-adventure yang didevelopperi oleh Avalanche Studio dan dipublis oleh Eidos Interactive. Game ini dirilis pada tahun 2010 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat diminkan dari game ini hanyalah single player. The Godfather The Godfather merupakan game action-adventure yang didevelopperi oleh EA dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2006 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS2, Xbox, PSP, Xbox 360, PS3, dan Wii. Mode yang dapat diminkan dari game ini hanyalah single player. The Godfather Two The Godfather Two adalah game action-adventure open world yang didevelopperi oleh EA dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2009 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat diminkan dari game ini single player dan multiplayer. The Godfather Two adalah game action-adventure RPG yang dimainkan dari perspektif orang ketiga, di mana player mengontrol karakter yang bernama Dominic. Gameplay dasar dan mekanisme game ini hampir mirip dengan game GTA, di mana pemain dapat menjelajahi dunia yang ada di game ini dengan bebas, mencuri kendaraan, menyerang, bahkan membunuh NPC yang ada di game ini. Player juga dapat menjalankan misi cerita di game ini kapanpun mereka mau. Fuel Fuel adalah game open world racing yang didevelopperi oleh sebuah studio dan dipublis oleh Codemaster. Game ini dirilis pada tahun 2009 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Fuel adalah game racing open world dengan latar dunia pasca apokalips seperti di game Mad Max, yang dirusak oleh cuaca ekstrim yang dipicu oleh pemanasan global. Dengan player yang mengalami berbagai efek cuaca seperti tornado dan badai pasir sesekali. GTA 3 GTA 3 adalah game action adventure open world yang didevelopperi oleh DMA Dizen dan dipublis oleh Rockstar Game. Game ini dirilis pada tahun 2001 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS2, Xbox, Android, macOS, dan iOS. Mode yang dapat dibandingkan dari game ini single player. GTA 3 adalah game action adventure open world yang dimainkan dari perspektif orang ketiga. Player dapat menyelesaikan misi dengan tujuan yang ditetapkan untuk menamatkan cerita di game ini. Di luar misi, player dapat dengan bebas menjelajahi dunia yang ada di game ini. Dan player memiliki kemampuan untuk menyelesaikan side mission atau misi sampingan. GTA 5 City GTA 5 City adalah game action adventure yang didevelopperi oleh Rockstar Note dan dipublis oleh Rockstar Game. Game ini dirilis pada tahun 2002 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS2, Xbox, Android, iOS, dan macOS X. Mode yang dibandingkan dari game ini single player. GTA 5 City adalah game action adventure open world yang dimainkan dari perspektif orang ketiga. Player mengendalikan karakter yang bernama Tommy Versity dan menyelesaikan misi yang ditetapkan untuk story game ini. Di luar misi, player dapat dengan bebas menjelajahi dunia yang ada di game ini. Dan player memiliki kemampuan untuk menyelesaikan misi sampingan. Dunia di game ini terdiri dari dua pulau utama dan beberapa area yang lebih kecil. Wilayah pada game ini lebih luas dari seri sebelumnya. Test Drive Unlimited Test Drive Unlimited adalah game open world racing yang didevelopperi oleh Aiden Games dan dipublis oleh Atari. Game ini dirilis pada tahun 2007 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS2, Xbox 360, dan PSP. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Dalam dunia Test Drive Unlimited, player dapat mengumuli baik di jalan raya maupun di luar dalam mode free room dan menentang pembalap yang mereka temui. Prototype Prototype merupakan game action adventure yang didevelopperi oleh Radical Entertainment dan dipublis oleh Activision. Game ini dirilis pada tahun 2009 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, Xbox 360, PS4, dan Xbox One. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Di game ini kita sebagai pemain mengontrol karakter yang bernama Alec. Alec ini memiliki kekuatan super yang didapatkan saat ia menjadi alat uji coba. Salah satu kekuatan super Alec adalah kemampuan untuk mengubah bentuk tubuhnya menjadi siapapun. Saint Row the Third Saint Row the Third merupakan game action adventure yang didevelopperi oleh Volition dan dipublis oleh THQ. Game ini dirilis pada tahun 2011 dan ada di platform Microsoft Windows, PS4, dan Xbox One. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Saint Row the Third merupakan game action adventure open world yang dimainkan dari sudut pandang orang ketiga. Mirip dengan premis dari game Saint Row sebelumnya. Tujuan pemain adalah untuk memimpin geng Third Street Saint untuk melawan geng sayangannya dalam perang wilayah kota. State of Decay adalah game action adventure survival horror yang didevelopperi oleh Undead Labs dan dipublis oleh Microsoft Studio. Game ini dirilis pada tahun 2013 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, Xbox 360, dan Xbox One. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. State of Decay berisi elemen pertempuran dan survival yang dimainkan dari perspektif orang ketiga. Player bertanggung jawab atas sekelompok kecil penyintas dan dapat mengikuti alur cerita atau melakukan tugas yang memastikan kelangsungan hidup di komunitas mereka. Assassin Creed Assassin Creed adalah game action adventure yang didevelopperi dan sekaligus publisernya yalah Ubisoft. Game ini dirilis pada tahun 2007 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. The Elder Scrolls IV Oblivion The Elder Scrolls IV Oblivion adalah game action RPG open world yang dikembangkan oleh Bethesda dan sekaligus publisernya. Ini adalah installment keempat dari seri Elder Scrolls. Game ini dirilis pada tahun 2006 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Di dalam game ini, pemain dapat menjalankan side quest, berinteraksi dengan IPC, mengirim monster, meningkatkan karakter, dan berpergian kemana saja dan kapan saja saat bermain game. Game ini tidak pernah berakhir dan pemain dapat terus bermain setelah menyelesaikan misi utama. Gameplay di game ini juga mencakup sistem fast travel, di mana pemain bisa berpergian dengan cepat. Dark Souls Dark Souls adalah game action RPG tahun 2011 yang dikembangkan oleh From Software dan dipublish oleh Bandai Namco Games. Game ini adalah installment kedua dari Souls series. Dark Souls mengambil tempat fiksi di kerajaan Lordran, di mana pemain berperan sebagai karakter mayat hidup terkutuk yang memulai ziarah untuk menemukan nasib sesama. Dark Souls dimainkan dari perspektif orang ketiga. Mekanik inti dari game ini terdapat pada eksplorasi. Pemain didorong oleh game untuk melanjutkan dengan hati-hati, belajar dari kesalahan, atau mencari area alternatif untuk dijelajahi. Pemain dapat melakukan perjalanan antar area dan menjelajahi berbagai jalur sesuka hati, meskipun persyaratan harus dipenuhi untuk membuka area tertentu. Assassin's Creed II Assassin's Creed II adalah game action-adventure tahun 2009 yang dikembangkan oleh Ubisoft dan sekaligus publisernya. Game ini adalah installment kedua dari seri Assassin's Creed. Plot diatur dalam latar sejarah fiksi dan mengikuti perjuangan berabad-abad antara assassin yang berjuang untuk perdamaian dengan keinginan bebas. Pemain mengontrol karakter dengan perspektif orang ketiga. Game berlangsung di dunia terbuka dengan gameplay non-linear yang memungkinkan pemain untuk menjelajahi dengan bebas di beberapa wilayah Itali abad ke-15. Seperti Venezia, Florence, Monteregioni, Sun Gimic Nano, Roma, dan Tuscan Perdesaan. Pemain dapat berenang di air dan menggunakan kemampuan Eagle Vision. Kemampuan untuk mengidentifikasi orang dan tanda tertentu. Ditambah lagi, kombat sistem yang ada di game ini lebih kompleks dari seri sebelumnya. The Elder Scrolls V Skyrim The Elder Scrolls V Skyrim adalah game action-adventure open-road yang dikembangkan oleh Bethesda dan sekaligus publisernya. Ini adalah installment kelima dari seri Elder Scrolls. Game ini dirilis pada tahun 2011 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, dan Nintendo Switch. Game ini dimainkan dari sudut pandang orang pertama dan ketiga. Pemain dapat dengan bebas berkeliaran di daerah Skyrim yang merupakan lingkungan dunia terbuka, yang terdiri dari hamparan hutan belantara, ruang bawah tanah, gua, kota, desa, dan benteng. Pemain dapat menafigasi dunia game lebih cepat dengan menggunakan kuda atau dengan menggunakan sistem fast travel yang memungkinkan pemain untuk berpindah lokasi yang ditemukan sebelumnya. Tomb Raider Tomb Raider adalah game action-adventure tahun 2013 yang dikembangkan oleh Crystal Dynamics dan dipublish oleh Square Enix. Tomb Raider Ini adalah judul ke-10 dari franchise Tomb Raider dan beroperasi sebagai reboot yang menceritakan asal-usul dari Lara Croft. Tomb Raider disajikan dalam perspektif orang ketiga. Pemain mengendalikan karakter utama yaitu Lara Croft. Game ini menggabungkan mode action-adventure, eksplorasi, dan mekanisme survival. Pemain dapat melintasi camp dan melintasi pulau menggunakan zipline atau jalan yang tersedia. Combat system di game ini mirip seperti di game Uncharted, dengan pemain yang memiliki kemampuan untuk menggunakan panah dan senjata api. Pemain juga dapat menggunakan survival instinct, kemampuan di mana Lara Croft bisa meneteksi musuh dengan jarak tertentu. Mafia 2 Mafia 2 adalah game action-adventure open world yang didevelopper oleh 2K Games dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2010 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS3, Xbox 360, Mac OS X, PS4, dan Xbox One. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Game ini berlatar pada tahun 1940-1950 di kota fiksi yang berbasis di New York City, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Boston, dan Detroit. Ada 50 kendaraan dalam permainan serta musik berlisensi di era tersebut. Assassin's Creed's Revelation Assassin's Creed's Revelation merupakan game action-adventure style yang didevelopper oleh Ubisoft dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2011 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Assassin's Creed's Revelation merupakan game action-adventure open world di mana cerita utama game ini berlangsung di Ezio dan Alter Sequences. Terdapat item baru di game ini yang disebut Hookblade yang dapat digunakan untuk zipline melintasi kota atau menangkap musuh dengan cara ditarik menggunakan Hookblade. L.A. Neuer L.A. Neuer adalah game action-adventure yang didevelopperi oleh Tim Bondi dan dipublis oleh Rockstar Game. Game ini dirilis pada tahun 2011 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS3, Xbox 360, Nintendo Switch, Xbox One, dan PS4. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player. L.A. Neuer adalah game action-adventure yang dimainkan dari perspektif orang pertama. Pemain diharuskan menyelesaikan tugas atau kasus dengan tujuan yang ditetapkan untuk melanjutkan cerita. Game ini juga memiliki mode yang memungkinkan pemain untuk bebas menjelajahi dunia terbuka dan terlibat dalam aktivitas opsional. Borderland Borderland adalah game action-adventure yang didevelopperi oleh Gearbox Software dan dipublis oleh 2K Games. Game ini dirilis pada tahun 2009 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS3, Xbox 360, Mac OS X, PS4, Xbox One, dan Nintendo Switch. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Di game borderland menyertakan elemen RPG. Pada awal permainan, pemain memilih salah satu dari 4 karakter yang masing-masing karakter memiliki kemampuan khusus yang unik dan dengan keahlian senjata tertentu. Pemain dapat mengambil misi dari NPC atau dari pepan quest. Masing-masing biasanya terdapat hadiah yang akan didapatkan seperti poin, uang, dan item. Borderland 2 Borderland 2 merupakan game action-RPG FPS yang didevelopperi oleh Gearbox Software dan dipublis oleh 2K Games. Game ini dirilis pada tahun 2012 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Mirip dengan pendahulunya, Borderland 2 merupakan game FPS dengan tambahan elemen RPG. Di game ini ada 4 kelas karakter yang dapat dipilih oleh pemain. 4 karakter tersebut adalah The Commando, The Siren, The Assassin, dan The Gunseeker. Dimana masing-masing karakter memiliki skill unik yang berbeda-beda. Oke itulah tadi 30 game open world ringan yang cocok dimainkan di PC Low End. Nah dari 30 game tadi, kalian udah pernah mainin game yang mana nih? Kalian bisa komen di bawah. Dan buat kalian juga yang ngerasa ada game yang belum saya masukkan ke list ini, kalian bisa share di kolom komentar. Mungkin videonya sampai disini saja, terima kasih buat kalian yang udah ngulangkan waktu kalian buat nonton video ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih udah nonton!